Ketua Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia ke Kalimantan Utara, Lanyala Mahmud Bataliti ternyata membawa informasi akan kesiapan dirinya untuk maju menjadi calon presiden Indonesia tahun 2024 mendatang. Dalam pertemuan Lanyala bersama Radar Tarakan, ia menyampaikan dengan tegas untuk meminta dukungan atas inisiasi DPD terhadap wacana amandemen konstitusi kelima. Dengan amandemen ini, pasangan calon presiden dan wakil presiden dari jalur independen bisa mengikuti pilpres melalui DPD. Namun menurut kacamata pengamat politik Kalimantan Utara, Jimmy Nasrun, jika posisi maksimal yang bisa diisi, Lanyala ialah sebagai calon wakil presiden saja. Lebih lanjut, Jimmy mengatakan bahwa jalur DPD masih memiliki peluang sangat kecil untuk menjadi calon presiden. Sehingga latar belakang Lanyala sebagai ketua DPD RI juga terbilang sulit. Ia memberikan pandangan jika pilkada ada aturan jalur independen. Namun untuk calon presiden dinilai sangat sulit. Hal itu dilihat dari regulasi yang juga tidak memberi peluang untuk orang di luar partai mencalonkan. Dalam hal ini, peluang partai politik seperti PDIP dinilainya masih sangat besar untuk mengusung calon presiden. Namun partai lain seperti partai Golkar dan Gerindra, jika ingin bersatu mengusung satu pun masih terbilang sulit. Dalam hal ini dikatakan Jimmy, Lanyala memiliki kans besar untuk mendukung salah satu calon. Bahkan Lanyala memungkinkan untuk menjadi wakil presiden dengan catatan konsolidasi internal DPD RI yang solid. Sehingga orang partai dapat mempertimbangkan untuk mendorong hal ini. Beda umpamnya kalau pilkada ya, ada aturan-aturan umpamnya jalur independen. Tapi kalau untuk jalur presiden itu sangat sulit. Jadi regulasinya juga tidak memberi peluang untuk orang di luar partai. Jangankan orang yang di luar partai, orang yang di dalam partai pun itu juga sangat sulit sekali ya. Seorang DPD atau Pak Nyalah pun juga punya kans besar untuk mendukung salah satu calon. Bisa saja dalam tanda petik, bisa saja. Ya wakil presiden, umpamanya itu bisa memungkinkan. Kalau saya bisa, bisa memungkinkan ya. Yang penting umpamanya ada bergening yang cukup dan solid. Jadi konsolidasi internal di DPD itu sudah solid ya. Yedidah Pakondo melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.